Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan sebanyak 12 tempat pemungutan suara TPS yang tersebar di 5 kabupaten dan kota di Maluku Utara akan melakukan pemungutan suara ulang PSU. Anggota Bawaslu Provinsi Malut Rusli Saraha pada minggu sore 18 Februari mengukapkan PSU dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan, antara lain Pengawas menemukan penyalahgunaan surat suara mencoblos dan pemanfaatan sisa surat suara. Jadi ada tiga peristiwa di PSU itu yang terjadi. Pertama adalah terkait penggunaan hapil yang tidak sesuai ketentuan. Kemudian yang kedua terkait pencoblosan yang lebih dari satu. Jadi satu orang yang mencoblos surat suara lebih dari satu. Hampir sama dengan yang ketiga itu adalah penggunaan surat suara sisa yang dilakukan oleh orang tertentu yang melibatkan penyelenggara di TPS. Yang memastikan semua temuan pelanggaran telah memenuhi ketentuan PSU. Lima kabupaten dan kota di Malut yang direkomendasikan melakukan PSU adalah 1 TPS di Kabupaten Halmahera Utara, 1 TPS di Kabupaten Halmahera Barat, 2 TPS di Kota Ternate, serta masing-masing 4 TPS di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih. Terima kasih.